Halo geng, selamat pagi ketemu lagi masih posisi enak geng pagi ini posisi enak banget jadi geng pagi ini aku pengen bercerita gitu bercerita tentang yang lanjutan kemarin ya yang tentang lilin aku oleskan ke kulit aku untuk menghilangkan gatal demi untuk menghilangkan rasa gatal yang benar-benar membuat aku kacau jadi disini kemarin aku udah lakukan kalian udah liat kan dan kedua aku lakukan klarifikasi karena dengan lilin itu hanya untuk aku karena itu sesuatu yang sangat ini banget sangat apa sangat ini menggoda bukan menggoda ya geng maksudnya itu dengan lilin itu sangat berbahaya banget untuk kamu-kamu yang tidak pernah punya pengalaman bahkan kamu yang mempunyai kulit tipis sangat rentan banget lebih baik kalian ke dokter aja jangan menurutin aku ya jadi geng kali ini aku akan kelanjutan tentang gatal kemarin kemarin itu kan gatalannya itu benar-benar parah kesepuluh jari aku apalagi diselah-selah kayak gini benar-benar gatal dan aku benar-benar bikin tidak fokus lagi yang ada cuma garuk menggaruk-garuk makanya itu aku lakukan dengan lilin kan geng jadi disini geng setelah aku beberapa kali dalam dua hari kemarin sampai tiga hari pakai lilin aku alaskan-alaskan terus kan disitu aku udah bilang kan sama kalian kalau kulit kita akhirnya akan menjadi panas dan kita kalau gak tahan yaitu terkelupas kulit kita karena sel kulit kita akan mati karena panasan dan untungnya disitu yaitu ilah geng gatal-gatalnya itu hilang dan sebagian sembuh dan juga udah pecah gitu jadi geng disini karena selalu dalam dua dalam tiga hari kemarin geng aku selalu melakukan apa dengan terapi lilin itu untuk gatal-gatal aku itu yang menyebabkan kulit aku itu menjadi kusam dan ini kulit tanganku ya menjadi kusam gitu sempat kan kemarin aku berpikir bagaimana kalau lilin ini nanti aku letakkan ke wajah aku jadi masker gimana wah jangan-jangan kulitku nanti akan kusam juga ya wajahku ya jadi geng ini setelah dilakukan kemarin kan kulitnya udah kelupasan-kelupasan dan terkelupas gitu geng dan sebagian ini kalian lihat kan terkelupas kayak gini nih bahkan sampai jariku aja membesar kayak gini ya tengah-tengah lipatan ini membesar kayak gini aduh itu karena efek dari panas itu ya panas itulah jadi geng yang di tahap terakhirnya ini aku setelah tiga tiga kali tiga hari gitu untuk melakukan selalu bila gatel aku serang dengan lilin bila gatel aku serang dengan lilin jadi tidak ada ampun untuk rasa gatel itu karena aku tuh orangnya yang paling ribet banget dengan yang namanya gatel geng digigit nyamuk aja satu aku udah gak bisa tidur aku udah bener-bener kacau pikiran aku karena aku sulit banget untuk mengendalikan yang namanya anti gatel maksudnya itu aku biasakan kalau gatel yaudah mereka akan merasakan gitu biarin aja biarin aja biarin aja tapi aku gak bisa walaupun satu tetap gak bisa aku tetap kacau pikiranku dan aku tetap tidak bisa konsentrasi makanya itu setiap gatel di jam berapapun dalam 3 hari kemarin karena aku udah punya tungku ya kemarin ya jadi dalam detik waktu gitu dalam 12 jam itu gatelnya disini nanti kemudian ada yang disini lagi gatelnya kan gatelnya itu pindah-pindah karena semuanya semuanya benar-benar gatel gitu ke 10 jari aku jadi geng ini udah mulai terkelupas ini-ini berarti ini-ini udah udah-udah udah pada sembuh ya ini sudah pada pada sembuh dan udah tidak terlalu luka lagi maksudnya tidak terlalu gatel lagi dan bahkan tidak gatel lagi makanya ini udah terkelupasan kulitku geng ini tadi tadi malam itu kusamnya itu luar biasa banget yang luar biasa kusamnya dan lalu tadi malam itu aku langsung ngambil tahap pemulihan yang ketiga geng dari dari apa dari dari aku lilin kuserang ke jari-jari aku lalu kemudian di tahap penyembuhan yang setelah gatelnya itu berkurang kemudian gatelnya berkurang itu menyisakan kulitku kusam dan banyak yang mati kan otomatis aku ganti sel sel kulit gitu jadi untuk mempercepat membuat kulitku menjadi tidak kusam lagi dan tidak abu-radu lagi makanya di selanjutnya itu geng tadi malam itu jam 12 malam aku langsung luluran loh luluran itu gak apa sih wajar aja ya kalau laki-laki itu luluran juga karena kita luluran itu untuk membersihkan kulit kita dari yang namanya kotor dan alergi juga kan tapi aku yang luluran itu tidak yang untuk ke spa atau beli ini beli itu enggak aku cuma cukup dengan bubuk kopi aja geng kopi hitam jadi kopi hitam tadi malam itu aku letakkan ke aku apa aku letakkan iya aku oleskan ke jari-jari aku dan aku gosok terus gosok 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 dan gosok terus sampai akhirnya kusamnya itu benar-benar udah menipis jadi geng menghilang maksudnya ini kan tadi malam itu kusamnya itu benar-benar luar biasa geng jadi semua kulit aku di jari ini tadi malam itu kering benar-benar kering geng jadi saat aku kulit aku kering itu menggagam kayak gini aja susah loh geng karena kan kering kering itu kan akibat dari kita bekas lilin kemarin kan panas akhirnya air terus dari dalam tubuh kita terus meresap ke kulit kita ini untuk membantu penyesuaian tubuh kita gitu untuk tidak menjadi hal-hal yang tetap diinginkan makanya air kan membantu air dalam tubuh kita membantu keluar juga disini kan untuk mempertahankan agar tidak kering geng dan ternyata setelah aku lakukan lilin terlalu banyak kebanyakan dan kelebihan karena aku benar-benar emosi dengan rasa yang paling ini ya yang membuat aku tidak bisa konsentrasi dan akhirnya kering karena aku terlalu sering melakukan dan hal terakhir itu geng yang aku lakukan itu adalah dengan kopi kenapa aku memilih kopi geng karena kopi itu adalah salah satu cara yang termudah dan praktis juga yang paling murah gitu kenapa aku lakukan kopi ya karena kopi itu pada dasarnya itu kan mengadu antioksidan dan dia kopi itu kopi hitam ya kopi hitam bubuknya itu kita oleskan ke kulit kita itu juga bisa mampu untuk menghilangkan yang namanya kulit-kulit kita kusam dan kita apalagi yang kena-kena selulit 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 atau apa ya yang namanya kayak pemburuan darah kulit kita menyatu ya selulit juga ya jadi geng disitu disini jadi disini nih geng aku terus lakukan dengan apa dengan kopi gitu geng jadi dengan kopi ini aku gosok terus gosok terus gosok terus sampai benar-benar terasa itu lembab ampu mati geng jadi semuanya itu terasa ini banget lembab banget jadi geng disini udah berasa lembab kan enak jadi kulit aku itu yang tadinya 100% kering jadi sekarang udah mulai 50% kering udah mulai lembut kembali dan aku udah bisa genggam-genggam makanya itu aku nanti akan lakukan lagi tahap ke selanjutnya dengan kopi kembali ke tangan aku jadi Lilian itu gak perlu lagi karena rasa gatel yang ada di kulit aku udah mulai benar-benar tidak 100% lagi gatelnya cuma paling ya 5% gatel sebentar udah gak pengen lagi gitu gak apa-apa lagi makanya itu yang aku butuhkan tahap selanjutnya itu adalah kopi geng makanya dengan kopi itu aku benar-benar bisa merasakan nikmatnya kulit aku kulit aku itu bisa berasa banget enak dan kulit aku berasa pokoknya enak banget enak banget gitu kulit aku ya jadi manfaat kopi itu kalian harus tau ya kenapa aku harus ngambil yang namanya kopi untuk menjadikan sebagai luluran kulit aku jujur ya aku sering banget luluran kopi luluran kopi itu aku lakukan itu seminggu sampai dua kali atau tergantung rajin apa enggaknya juga ya kalau tidak seminggu dua kali kadang-kadang dua minggu sekali itu juga tergantung dari mood aku juga aku pengen apa enggak gitu jadi geng disini disini aku milih kopi karena kopi itu mengandung benda-benda aoksidannya itu bagus banget untuk kulit selulit juga bahkan untuk dijadikan masker juga bagus karena dia mampu untuk membuat peredaran darah kita itu menjadi lancar meskipun kopi itu cuma kita tempelkan doang dan kita jadikan masker doang sampai kita bosok-gosokkan gitu tapi yang namanya di kulit geng aku biasanya kalau kopi itu di kulit aku lebih suka aku bosok-gosokkan karena setelah aku dengan kopi geng aku bikin lulur dengan kopi untuk kulit aku yang biasanya tuh aku coba begini sebelum aku lulur dengan kopi hitam gitu dengan kopi bubuk kopi itu biasanya aku aku gosok dulu kan kulit aku banyak penar dekil banget dengan dengan daki gitu jadi kemudian setelah setelah itu aku langsung luluran setelah mandi aku gosok lagi kulit aku benar-benar keset dan tidak ada lagi daki enak enak dan kulit aku itu menjadi lembut makanya itu di saat kalian-kalian yang bukan kalian cuma ini aku bilang ini sarannya cuma untuk aku bukan untuk kalian yang aku tidak menyarankan yang lilin kemarin jadi lilin itu geng yang kemarin yang membuat kulit aku itu benar-benar panas seolah-olah aku kena air panas gitu dan kulitku itu melebam ya itu semua sih demi ya demi untuk menghilangkan rasa ini aku rasa gatal aku karena aku itu benar-benar gak sanggup yang namanya gatal geng gatal luar biasa itu aku gak benar-benar gak sanggup merasakan aku tidak konsen dan suasana hatiku itu benar-benar bucah makanya itu akhirnya geng aku untuk penyembuhan gatal aku selanjutnya itu yaitu dengan kopi karena aku sering juga sih dulu-dulu ya sebelum aku mendapatkan yang gatal ya ke 10 jari aku ini dulu-dulu ya sering aku dulu aku pernah juga kena campah yang berbecak-becak itu gatal banget itu solusinya cuma dengan kopi juga geng jadi bila aku dapat itu menemukan campah di kulit aku yaudah aku langsung spray kopi gosok 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 dan akhirnya gatelnya berasa hilang dan kulitku menjadi lembut dan bitikan-bitikan dari campah itu menipis gitu geng jadi dan perlahan-perlahan hilang itu yang pernah aku lakukan makanya itu aku akhirnya berinisiatif kenapa kopi tidak menjadikan lulur saja dan akhirnya aku menjadikan kopi itu adalah sebagai lulur bagi aku karena ini praktis murah tidak jauh-jauh mencari kita melakukan sendiri dan biaya pun tidak mahal jadi geng disini ya aku lakukan ke jari aku lagi kan aku gosok-gosok untuk menembutkan semuanya dan biar peredaran darah di jari-jari aku ini bisa lancar kembali dan akhirnya tadi malam sampai pagi ini aku udah bisa kayak gini kemarin itu geng waktu setelah aku pakai deden itu kan pakai deden itu tiap waktu kan dalam 3 hari itu kulit aku udah panas dan lebam dan jatuhnya itu kulit aku di jari ini semuanya itu kering menjadi benar-benar kering kalau kering kan enaknya kayak gini bahkan untuk kayak gini aja susah kayak gini aja tidak bisa elastis lagi pokoknya ya kalian tau kan yang namanya kering itu gimana batang aja kalau kering susah untuk dielastiskan kan begitu juga sama jari-jari aku yang kemarin setelah aku pakai lilin itu lah geng yang namanya jika kita gapak kalau untuk satu titik aja sih satu titik gigit nyambuk aja langsung pakai lilin oke itu gak apa-apa sih tidak terlalu ini banget cuma kalau yang kalian menemukan parah seperti aku seperti aku kan parah di jari-jari ini kan semuanya semua jari bahkan kelima jari ini muka belakang 10 jari ya kiri-kanan jadi otomatis kan aku harus pakai lilin semua dan akhirnya panasnya semua dan yang terjadi kulitku melebang panas dan kering kewantam jadi semuanya itu gak bisa elastis geng dan disini pun akhirnya aku benar-benar harus untuk tetap tetap dan tetap concern lagi kepada ini kepada kopi untuk kulit aku agar semuanya kembali normal kembali kulit aku untuk menjadi tidak kusam lagi ini kalian lihatkan kusamnya kulit aku ini tadi malam itu kusamnya kulit aku ini benar-benar 100% dan sekarang udah 50% jadi nanti aku akan menawarkan lagi sampai benar-benar kulit matinya ini terangkat semua karena kopi itu kan bisa menjadi scrub dan itu bisa untuk membuat membuat ini loh geng membuat kulit kita itu menjadi lembut kembali dan pastinya setelah itu setelah itu berasa adem adem banget adem banget adem-adem adem banget geng makanya kan kemarin itu aku bilang geng ini yang aku lakukan dengan cara aku yang kedua aku klarifikasi bahwa ini hanya untuk aku tidak dianjurkan untuk kalian yang lilin kemarin yang ketiga ini adalah kopi nah kalau kopi ini untuk penyembuhannya penyembuhan dari setelah aku terapi lilin kemarin aku dengan kopi untuk mengembalikan keelastisan kulit aku kembali dan untuk bisa membuat kulit aku tidak menjadi kering lagi soalnya kalau jari-jari kita terlihat kering kemanapun berasa enggen banget untuk mau bayar ini kelihatan jari begini kusum kayak enak makanya itu geng kalau untuk kopi sih aku sarankan juga sih buat kalian dijadikan lulur mau masker atau untuk menghilangkan selulit bahkan aku biasanya kalau yang namanya kopi itu aku biasanya kalau aku lagi mood kalau rajin yang namanya seperti aku kadang-kadang itu males banget untuk rajin untuk melakukan yang setiap hari itu jarang banget kecuali aku benar-benar sudah terdesak dan merasakan dekil kulit aku baru aku luluran dan kadang pun aku sering untuk melakukan itu untuk masker wajah aku karena salah satu yang terjadi di wajah itu bisa melembutkan kulit wajah juga menghilangkan jerawat bahkan untuk menghilangkan kantong mata ini loh geng kalau kita rajin sih dengan kopi untuk dioleskan karena kopi memang mantep banget antioksidannya itu loh geng mantep banget dan aku masih ngantuk loh geng pagi ini tadi pagi aku pengen ngeplokin padahal malam tadi tadi udah ngantuk setelah aku luluran aku tidur aku setelah mandi yaudah oke ya kemudian ini jadi pagi ini aku plok gitu karena pagi ini aku ngeploknya aku biasa kan tidur itu kalian tau aku pakai singletnya gak enak kan kalau aku ngeplok pakai singlet makanya aku tadi genci baju doang genci baju udah selesai langsung aku ngeplok tanpa mandi-mandian jadi ini aja geng cerita aku lanjutan setelah alternatif dengan lilin pengobatan selanjutnya untuk bisa membuat aku kulit aku bisa menjadi lebih lembut udah geng thank you dadah selamat menikmati selamat menikmati